Mitos-mitos seputar asam urat masih menjadi sumber kebingungan bagi banyak orang. Banyak yang percaya bahwa asam urat adalah penyakit yang dialami oleh orang yang gemar makan daging merah atau makanan pedas. Apakah makanan tersebut memang berpengaruh dan apakah hanya terjadi pada orang tua? Daripada bingung tanya kemana, ayo lihat Mika lebih sehat bersama mitra keluarga. Halo dok, apa kabar? Silahkan perkenalkan diri dok. Halo, salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Ros Pitasari, dokter spesialis penyakit dalam di Mitra Keluarga Gading Serpong. Oke dok, sahabat Mika punya 5 pertanyaan menarik tentang asam urat nih dok. Kita bahas sih dok. Baik, silahkan. Pertanyaan pertama, asam urat kambuh berarti ada yang salah dengan kerja ginjal. Mitos atau fakta sih dok? Fakta. Ginjal merupakan organ yang berperan dalam mengendalikan kadar asam urat di dalam darah agar selalu dalam batas normal. Ginjal mengatur pembuangan asam urat melalui urin. Bila produksi asam urat menjadi sangat berlebihan atau pembuangan yang berkurang, maka kadar asam urat dalam darah menjadi meningkat. Keadaan ini disebut hiperurisemia. Oke dok, selanjutnya, asam urat baru terjadi saat umur 40-an. Mitos atau fakta sih dok? Itu mitos. Penyakit ini dapat mempengaruhi segala usia, bahkan usia 20-an. Beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko asam urat pada usia muda, yaitu pola diet, obesitas, kondisi medis, obat-obatan tertentu, riwayat keluarga, dan pasca operasi atau trauma. Pertanyaan selanjutnya dok, orang dengan asam urat nggak boleh konsumsi sayuran hijau dan kacang-kacangan. Itu mitos atau fakta dok? Salah satu penyebab asam urat tinggi adalah disebabkan makanan yang mengandung purin berlebih. Konsumsi purin direkomendasikan kurang dari 400 mg per hari untuk mencegah asam urat yang tinggi. Daftar makanan yang dapat menjadi penyebab asam urat diantaranya Jadi jawabannya fakta. Sahabat Mika, jangan lupa subscribe channel ini untuk tahu lebih banyak tentang asam urat dan berbagai topik lainnya. Daripada bingung tanya kemana, ayo lihat Mika lebih sehat bersama mitra keluarga. Nah, ada lagi nih dok. Apa aja sih komplikasi yang dapat terjadi kalau asam urat tidak diobati? Apabila tidak diobati, asam urat dapat menimbulkan beberapa jenis komplikasi. Seperti batu ginjal, gangguan jantung koroner, kerusakan sendi, tofus atau tofi, dan penyakit ginjal. Pertanyaan terakhir. Minum obat alopurinol dosis tinggi membuat nilai asam urat kembali normal. Itu mitos atau fakta? Nah, itu mitos. Alopurinol menurunkan kadar asam urat darah dengan cara menghambat enzim yang berperan dalam pembentukan asam urat. Namun, dosis pemberian alopurinol harus disesuaikan dengan kondisi pasien saat mengalami asam urat tinggi dan juga tergantung umur. Contoh, pasien dengan gagal ginjal, dosisnya akan berbeda dengan yang tidak gagal ginjal. Anak dan dewasa, dosisnya juga berbeda. Asam urat yang tinggi pada pasien kemoterapi, dosisnya akan berbeda dengan kondisi batu ginjal karena asam urat. Dosis dan monitoring harus sesuai indikasi dan anjuran dari dokter. Selain obat, harus diimbangi juga dengan gaya hidup sehat dan konsumsi air mineral minimal 2 liter sehari. Efek samping alopurinol diantaranya sakit kepala, pusing, mengantuk, diare, ruang kulit, dan gangguan mood. Oke dok, terima kasih penjelasannya. Silahkan ditutup dok. Sahabat Mika, terima kasih sudah menonton video ini. Jika punya pertanyaan mengenai masalah kesehatan, silahkan tulis di kolom komentar. Ayo lebih sehat bersama Mitra Keluarga. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!